Dan saudara untuk Pilgub Maluku Utara ada pasangan nomor urut empat Sherly Juanda dan juga Sarbin Sehe yang unggul sementara berdasarkan hasil hitung cepat yang dilakukan indikator politik Indonesia. Sherly Juanda yang berpasangan dengan Sarbin Sehe ini unggul atas tiga pasangan calon lain yang berada dalam kontestasi pemilihan gubernur Maluku Utara saudara. Dari hasil hitung cepat indikator politik Indonesia paslon nomor urut empat ini mendapatkan suara terbanyak 50,37 persen. Ini dia saudara kami tampilkan lebih lengkap bagaimana hasil hitung cepat dari indikator politik Indonesia pada Pilgub Maluku Utara. Pasangan calon nomor urut empat Sherly Juanda dan juga Sarbin Sehe ini meraih 50,37 persen. Urutan kedua ada pasangan Hussein Alting Syah dan juga Asrul Rashid Ihsan dengan raihan 25,59 persen. Data yang terkumpul ini sudah 95,80 persen terhitung pada pukul 20.31 waktu Indonesia Barat. Namun saudara untuk keputusan resmi sekali lagi kami informasikan bahwa kita masih harus tetap menunggu hasil resmi dari KPU Provinsi Maluku Utara.